Intro Masyarakat Indonesia tentu tak asing ketika mendengar kata Sambo. Ferdi Sambo merupakan nama yang kerap terdengar dalam pemberitaan belakangan ini. Bagaimana tidak, Jenderal Bintang 2 ini terlibat kasus pembunuhan anak buahnya, Brigadir J. Lain di Indonesia, lain pula di Rusia. Jauh di Eropa, Vladimir Putin justru pasang badan untuk Sambo. Namun, ini tak ada kaitannya dengan Ferdi Sambo yang terlibat kasus pembunuhan di tanah air. Dilansir dari New East Rusia, Presiden Rusia Vladimir Putin resmi menetapkan 16 November sebagai Hari Sambo Nasional. Yang perlu digarisbawahi, Sambo di Rusia ini bukan Ferdi Sambo, melainkan cabang olahraga Sambo. Kata Sambo kadang ditulis dengan huruf besar Sambo dan merupakan akronim dari Samoborona Bezoruzia yang artinya bela diri tanpa senjata. Olahraga Sambo sangat penting di Rusia dan negara-negara bekas Soviet lainnya karena sudah dikembangkan sejak tahun 1930-an. Sambo merupakan seni bela diri yang mirip dengan gulat dan judo digunakan sebagai pertahanan diri. Meski demikian, olahraga Sambo sempat tak dianggap sampai Putin kembali mengangkat popularitasnya. Putin juga memasukkan Sambo ke dalam daftar olahraga yang harus dilestarikan di Rusia hingga 16 November ditetapkannya sebagai Hari Sambo Nasional. Dewan olahraga Uni Soviet pun memasukkan Sambo ke dalam daftar olahraga yang diakui di negara tersebut.